Halo sahabat PCU, di episode sebelumnya kita telah meliput alon-alon kota Cilegon yang mana terlihat sepi tapi terlihat rapi dan banyak perubahan di sana. Tapi bagaimana di titik lain di pusat kota Cilegon ini, seperti taman layak anak misalnya? Saya Tajo bersama kameramen Muhajir, mari bergerak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat PCU, tadi sahabat PCU sudah lihat aktivitas di taman layak anak ini. Dan kita akan menguancarkan ini dengan siapa? Kiki dari mana? STD, STD Apa STD? Jadi semacam komunitas tari? Dance! Dance! Jadi memang sudah sehari-hari latihan ini? Iya, kadang kita setiap hari. Kadang setiap malasin. Ini kalau izin latihan yang kita melayakan, layak anak ya? Ini gimana? Kalau izin, mungkin karena ini tempat belum, kita boleh tidak ada. Cuma harus jaga kebersihan. Ya, apa? Ya, apa? Ya, apa? Kalau memang kita nyapa di sini, sama hati-hati kita sudah melakukan latihan lagi. Jadi, gitu. Jadi gimana nih? Pandangan kita Kiki ya? Iya. Soal, kalau nalun ditutup mungkin kita harus pakai protokol kesehatan lagi untuk latihan. Gimana nih? Sejujurnya saya agak, apa ya Nala ya? Agak sedikit sulang. Ini karena kita juga membutuhkan nalun-nalun itu ya. Buat latihan segala, buat latihan kita sudah di sana. Daripada di sini kan, mungkin nalun-nalun lebih luas. Dengan kita jaga, apa, pakai protokol, mungkin bisa. Tapi mungkin ini cukup ya? Masih cukup. Masih cukup kan? Jadi, mungkin saya tuh bingung mau nanya apa-apa namanya. Ada orang di dalam yang pakai segala, boleh sih. Sedangkan kita latihan kok. Kita nggak boleh, gitu. Jadi, latihannya pindah-pindah? Iya, jadi latihan kita ke sini. Sebelum kita lihat ke sana, oh masih begitu. Kan kalian udah pindah-pindah tuh. Iya. Nah, karena kita nggak bisa masuk. Oke, kita seri aman aja berarti di sini. Oke, terima kasih Mbak Kiki dan kawan-kawan. Iya. Semangat latihannya. Iya, terima kasih. Oke, sahabat PCU, begitulah kegiatan di Taman Layak Anak ini. Walaupun namanya Taman Layak Anak, tapi tetap yang beraktifitas dan latihannya. Bukan hanya anak-anak remaja, anak-anak komunitas yang bergerak aktif dan juga positif di titik kota yang sangat strategis ini. Kita akan bergerak di mana lagi? Saya Tajo, bersama kameramen Muhajir. Mari bergerak. Um, um. Terima kasih. Sampai jumpa. Tampak jumpa ... Terima kasih.